Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi an'amana Binikmatil imani wal islam Wanusolli wanusallim ala khairil anam Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbi ajmain Amapadu Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Wuri Ma'ruf Amin Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator PMK Bapak Profesor Dr. G.H. Muhajir Afendi Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Tengah Beserta Ibu Siti Atikoh Ganjar Pranowo Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surakarta Pak Gibran Raka Puming Raka Yang kami hormati Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang hadir Yang saya hormati Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Yang kami hormati Imam Besar Masjid Syahsyed Promo K.H.J. Abduruzak Sofawi Yang kami hormati Profesor Dr. Mahasin Yang sudah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua Dan yang terhormat para pimpinan Ormas Islam Serta tokoh agama dan hadirin sekalian yang berbahagia Alhamdulillah segala puji Mari kita bersama hadurkan kepada Allah SWT Zat yang telah menurunkan keberkahan dan kemuliaan bagi dunia Dan khususnya bagi bangsa Indonesia Hanya atas gendaknya Malam ini kita dipertemukan Dalam peringatan Israq Miraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kenegaraan tahun 1444 Hijriah Atau 2023 masa ini Meskipun sedikit terlambat Karena sekarang sudah memasuki bulan Sa'ban Semoga langkah kaki kita semua Senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah SWT Pada malam hari ini kita menghadiri peringatan Israq Miraj Nabi Muhammad SAW Tingkat Kenegaraan Yang diselenggarakan di Kota Surakarta Peringatan yang sangat istimewa Yang akan menandai dibukanya Masjid Sehzayid ini Untuk publik Sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita semua Ini adalah simbol sekaligus simbol hubungan Indonesia Dengan dunia internasional yang sangat harmonis Terutama dengan Uni Emirat Arab Semoga kehadiran Masjid Sehzayid ini Akan menambah semangat kita Dalam merawat keberagaman Dan lebih moderat serta toleran Bapak Wakil Presiden yang kami hormati Dan hadirin yang berbahagia Baru saja tadi kita menyimak Tau sia Israq Miraj Yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahasin Ini seorang sarjana muslim Yang telah berkontribusi besar Bagi keberagaman yang moderat dan toleran Ada banyak hikmah yang tadi beliau ungkapkan Sebuah kajian yang sangat berharga Bagi bangsa Indonesia Israq Miraj kita tahu adalah peristiwa agung Yang tidak hanya menjadi tonggak perintah sholat Tetapi juga menginspirasi umat muslim Untuk menumbuhkan solidaritas sosial Sebagai bangsa yang dianugrahi Kekayaan alam dan keberagaman Indonesia tentu patut bersyukur Telah diberikan kekuatan dalam merawat anugrah Yang diberikan oleh Allah ini dengan baik Hingga hari ini bangsa Indonesia Terus menjaga harmoni dalam keberagaman Dan merawat toleransi Sebagai dasar hubungan sosial Nasionalisme telah menempatkan kepentingan bangsa Berada di atas kepentingan pribadi dan golongan Inilah salah satu nilai keindonesiaan Yang telah berhasil menjaga harmoni Indonesia Berbicara keberagaman tentu tidak bisa dilepaskan dari konsepsi hubungan agama dan negara Mengutip pendapat hujatul Islam al-Huzali Bahwa negara dan agama ibarat saudara kembar Agama adalah fondasi kehidupan Sedangkan negara adalah penjaganya Setiap yang tidak memiliki fondasi Maka akan hancur Begitu pula Setiap yang tidak memiliki penjaga Maka dipastikan akan hilang Bagi bangsa Indonesia Tidak ada keraguan Dalam membangun relasi agama dan negara Yang rukun dan konstruktif Para pendahulu kita telah menggariskan konsep hubungan keduanya Sebagaimana tergambar di dalam Pancasila Agama dan negara saling mengisi Menguatkan dan bahu-membahu Negara menjamin kebebasan umat beragama Menjalankan keyakinan dan keimanannya Begitu pula agama Mengajarkan cinta tanah air Sebagai bentuk keimanan Peringatan Israq Mirots tahun ini Seharusnya bisa menginspirasi kita semua Untuk terus membangun sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan Perintah sholat yang diterima melalui peristiwa Israq Mirots Sejatinya mengajarkan kita untuk senantiasa berjamaah dalam melangkah Kolaborasi membangun negeri menjadi sesuatu yang niscaya Karena keragaman telah terbukti Menjadikan Indonesia lebih kuat dan lebih kokoh Bapak Wakil Presiden yang terhormat dan hadirin sekalian Yang berbahagia Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan Dan dengan segala hormat Kami mohon kiranya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Berkenan menyampaikan sambutan dan arahannya Pada peringatan Israq Mirots Nabi Muhammad S.A.W. Tingkat kenegaraan ini Semoga Allah S.W.T Senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua Dalam menjalankan tugas pengabdian ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh